bulan ramadhan itu bulan keberapa bagi orang islam ayo saya kasih kau hadiah mana ini uangku uang merah teriak mestinya naik dulu baru jawab bulan 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 ke sembilan ya sudah lah karena kau masih kecil beda berkahnya uang ustad dengan uang kepala pertanian ayo disebut bulan ramadhan karena hitungan bagi orang arab waktu itu jaman rasulullah ramadhan itu bulan ke sembilan september kalau kita orang pakai kalender masehi kalau kalender hijriah ramadhan itu bulan ke sembilan bulan ramadhan ada beberapa namanya yang akan datang ini satu kita umat islam menyebutnya dengan bulan puasa kata puasa sesungguhnya ada yang identik sama penggunaannya tapi beda maknanya yaitu syaum dengan siam kalau kerintah puasa memakai kata syam ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum syam kama kutiba alalladzina min qoblikum la'allakum tatakun artinya apa kurang lebih Allah mewajibkan kita puasa kata syam disini berarti menahan diri dari makan minum dan berhubungan badan secara sengaja saya ulang yang membatalkan puasa makan minum berhubungan badan secara sengaja itu batal puasanya yang ditahan makan minum berhubungan badan dan segala yang membatalkan puasa dari fajar sampai subuh fajar sampai subuh bagaimana kalau hari pertama ustad karena kita selama ini terbiasa sarapan bubur ayam habis satu mangkuk hari pertama ramadhan rejekimu yang satu mangkuk lanjutkan lanjutkan tetap sah sampai di kantor jam sembilan lupa lagi saya puasa lanjutkan itu rejekimu siang lagi lontong ayam habis rejekimu tapi keterlaluan kalau tiga kali tapi anggaplah betul-betul lupa sah bagaimana kalau lagi makan sudah habis tengah tiba-tiba ingat puasa maka yang ada di mulut muntahkan cuci mulut jangan eh sudah terlanjur batal itu sudah batal sudah batal bagaimana kalau berhubungan yang paling banyak itu kan makan minum bagaimana kalau berhubungan badan selama kau tidak sengaja tidak batal tapi sengajanya susah anggaplah bapak tidak bisa tahan dan terjadi insiden seperti itu maka bapak harus bayar namanya puasa kaparat bagaimana caranya itu membayar puasa 60 hari berturut-turut 60 hari berturut-turut 30 hari aja kamu kewalahan apa artinya 60 hari berturut-turut di hari ke 58 batal ulang lagi maka jangan coba-coba pak jangan coba-coba saya suami istri ustad iya biar kau suami istri malam yang halal siang tidak boleh itu istri saya betul itulah bedanya orang berpuasa kalau berpuasa mampu mengendalikan hawa nafsu dia kendalikan pengendaliannya apa ini memang istri saya tapi saya harus kendalikan kapan maghrib baru mulai sampai subuh duhur jangan ribut anak muda ini rusang orang tua kalau subuh sampai maghrib haram meskipun istrimu maghrib sampai subuh halal silahkan pernah selesai secerama tiba-tiba ada datang pak ustad jadi kalau malam boleh iya astagfirullah ustad saya sudah 4 tahun biar malam juga tidak ustad kabele mbele hanya belajar ke agama eh datang pula ustad jadi kalau kita ustad suami istri ya siang siang tidak boleh malam boleh kalau pacaran ustad jadi malam boleh siang malam tidak boleh ayo saum siam siam itu hanya sekedar makan minum dan membatalkan puasa yang ditahan bagaimana kalau kumur-kumur ustad kumur-kumur batal kenapa bisa saya lihat kumur-kumur 3 kali masuk cuma 1 keluar itu batal bagaimana itu bercanda kalau yang sebenarnya selama niatmu bukan membasahi kerongkongan tidak membatalkan puasa kapan niatmu sudah membatasi kerongkongan batal bagaimana sikat gigi sikat gigi kata nabi andai saja saya tidak takut menjadi beban berat buat umatku saya suruh sikat gigi setiap 5 waktu dia sholat itulah orang sunnah dengan catatan pakai siwak apa itu siwak itu yang kayu-kayu itu tapi kalau saudaraku pakai siwak jangan juga kau di depannya orang ada juga orang mentah-mentah sunnah di depannya orang digosok gigi itu tidak begitu yang diajarkan Rasulullah kalau kau bersiwak kau jangan hadapi mukanya orang biar kau pakai behel jangan juga kau pamer-pamer ya kan tapi bagaimana kalau pakai odol makru kalau siwak sunnah kenapa tidak ada tidak ada rasa tapi kapan pakai odol makru bahkan bisa jadi batal kenapa kau telan odolnya batal nah itu dan berhubungan badan itu yang disebut siang tapi sementara saum oh kalau saum itu puasa plus saya ulang saum itu puasa plus bukan hanya makan minum dan berhubungan badan yang dia tahan termasuk gosip ada orang puasa tapi gosip itu tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga ada orang puasa ustaz tapi kelihatan auratnya kelihatan auratnya kurangi pahalanya imam al-gasali mengibaratkan puasa itu seperti buah pelanggaran agama iris pelanggaran agama iris pelanggaran agama iris 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 akhirnya tidak ada daging buahnya tinggal apa buahnya tulangnya batoknya ada yang mau makan tidak kan itulah orang yang berpuasa tidak mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal pelanggaran agama dia puasa ustaz tapi gosip iris jadi besok-besok kalau di kantor ini ada yang gosip iris diiris puasamu kasih nasihat karena di depan-depan ini biasakan banyak tukang gosip saya aja kalau pergi kantor-kantor pemerintah itu kan saya kemana-mana pakai sarung pernah lah saya satu ke situ ke suatu bank nyetor yang terima tidak tahu apa sih namanya yang terima-terima di depan itu begitu saya masuk saya dengar dia bilang salah masuk dia kira masjid karena saya pakai sarung saya dengar saya tersinggung kenapa saya pakai sarung kau yang sibuk tidak jadi saya nabung pulang saya pak ini tadi aja ada yang gosip saya saya masuk itu juga bajunya yang di youtube ya iya tuh ada tadi saya dengar astagfirullah itu 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 di belakang duduk-duduk begitu itu di gosipnya itu temannya dia tidak ngomong tapi bibirnya dong atau ada laki-laki tukang gosip ada paling kalau kita ketemukan rewel itu anakku yang bungsu waduh itu motorku aduh dikit-dikit macet lagi oh naik lagi bensin paling itu yang kita cerita tidak adalah laki-laki cerita berapa harga lipstiknya istrimu wah keleinan jenis kelamin itu ya maka saudara-saudara sekalian orang yang siam siam menahan saja dirinya dari yang membatalkan puasa tapi kalau orang yang syaum bukan cuma yang membatalkan puasa yang bisa mengurangi nilai-nilai puasanya pun dia hilangkan dia bisa tahan gosip nipu bohong bicara tidak ada guna melihat sesuatu itu yang disebut syaum puasa plus maka ramadhan tingkatkan itu adik-adik sekalian orang yang berhasil di bulan suci ramadhan karena disebut siam dan syaum maka insyaallah jangankan yang haram yang subhat saja dia bisa tahan mana bukti kalau orang puasa air putih air putih halal atau haram halal atau haram siang hari bapak mau minum tidak kenapa bapak tidak minum karena bapak mengendalikan diri ini bukan waktunya maka bapak meskipun gajinya bapak 4 juta 5 juta ada godaan membawa 4 juta tahan ini bukan bagian saya kalau bapak lakukan itu aman pak jangan coba-coba main mafia tanah pak bapak itu baca itu pelajaran kuran satu jengkal ambil tanahnya orang tujuh petaka langit nanti kopikul ketika hidup di akhirat jangan sampai orang tua saya pernah begitu takutnya kami soal tanah diserobot kita punya tanah apa kata bapak saya jangan nak kau tidak juga miskin dengan diambilnya itu kau tidak juga kaya kalau kau pertahankan sudah lah lebih baik kau yang diserobot daripada kau yang ambil haknya orang kenapa hukum soal tanah masalah di akhirat jangan anggap remeh bersekongkol mafia sindikat pura-pura kasih susah cipta kondisi bahasanya ribet sekali ini pak tapi gampang saya bisa bantu ya bapak ngertilah pak saya hanya anak buah di kantor bosnya lagi itu dijual padahal dia yang makan kurang ngajar ini orang jangan ketawa saya serius ini maka orang yang berhasil puasa ramadhan insyaallah dia tidak akan ngambil yang bukan haknya yang nyata-nyata halal saja dia mampu tahan apalagi yang nyata haramnya coba lihat kalau kita puasa pak nasi putih halal tapi kita tidak ambil ketika siang hari kenapa ini bukan saatnya dan kalau bapak membantu orang lillahi ta'ala percaya pak tidak mungkin orang tidak kasih hadiah kita ini punya perasaan masyarakat yang bapak datang disini mereka juga tahu berterima kasih dimudahkan dilayani dengan baik tutur kata yang bagus senyum bapak dapat pahala dunia pahala akhirat apa pahala dunia kepala kantor menilai oh ini banyak laporan dari pasyarakat bagus pelayanannya senyumnya baik tutur katanya baik pelayanannya cepat kasih prestasi apa penghargaan dunia akhirat selama 30 tahun ngurus tanah 30 tahun itu jadi amal jariah di akhirat kelak tapi kalau belum diurus bapak sudah minta panjar oke kok dapat panjar 15 juta 20 juta tapi habis 20 juta tidak ada kok dapat di akhirat kelak takkan amal yang 20 juta meskipun bapak sudah jadi pensiun masih dikenang jadi orang baik bukan bapak yang dapat tapi besok yang bapak bantu meninggal sudah bapak tapi ada anaknya eh saya ingat bapaknya ini baik dulu ini bapaknya ini bagus sekali bapaknya bantu anaknya itu kenapa karena jasa kebaikan yang kita tanam maka maka orang yang berhasil puasanya tidak menghalalkan segala cara mengambil yang bukan haknya karena orang berpuasa yang nyata haknya saja mampu dia kendalikan apalagi yang nyata bukan haknya pasti dia mampu kendalikan diri puasa yang kedua ramadhan disebut dengan bulan penuh ampunan atau bulan maghfirah seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita das'at sebelas bulan kau lupakan saya sebelas bulan kau maksiat sebelas bulan kau tinggalkan saya walatai asumirrahillah jangan kau putus asa ampunanku jauh lebih besar kau datang membawa dosa penuh langit dan bumi kata Allah ampunanku jauh lebih besar kau datang bertobat dengan berlari berjalan aku menyembutmu dengan berlari subhanallah Allah sangat mencintai orang yang bertobat walatai asumirrahillah ada yang selama ini tidak pakai jilbab ada yang selama ini banyak berzina dengan pacarnya ada yang selama ini banyak nipu ada yang selama ini banyak menghalalkan segala cara kata Allah kau jangan putus asa saya hadirkan kau satu bulan untuk mencuci dan membersihkan dosa-dosamu ibaratnya bapak bawa pakaian laundry kotor Allah sediakan pencucinya apa itu bulan suci ramadhan maka merugi orang yang masuk ramadhan tidak memperbanyak bertobat bagaimana cara bertobatnya satu dengan pelihara puasa dengan sebaik-baiknya dengan puasa dengan sebaik-baiknya otomatis mengampuni dosa rasulullah bersabda man soma ramadhanah imanan wahtizaban gupiralahu matakat damamin zambihi barang siapa yang berpuasa di bulan suci ramadhan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dengan puasa berarti Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita yang kedua bulan ramadhan ini cara bertobatnya yang kedua adalah berbanyak istighfar istighfar paling baik menjelang buka puasa makanya dulu sebelum ada TV-TV swasta TVRI kan kita lihat menjelang buka puasa kan istighfar 5 menit sebelum buka puasa sudah istighfar itu televisi sekarang hilang semua itu pak yang anda begitu membuka puasa saya anu-anu-anu ketua partai ini tidak ada rusan sama kamu saya ini direktur ini ini apa semua itu akhirnya orang yang tadinya secara nasional istighfar melalui media masa hilang semua itu maka saudaraku menjelang buka puasa banyak-banyak istighfar duduk istighfar menghadap ke kiblat bagus lagi kalau dalam masjid ulang-ulang itu tapi sebaiknya jangan depan makanan karena kalau bapak depan makanan mulut istighfar hati yang mana dulu saya makan ini aduh Allah pisang hijau akhirnya tidak konsentrasi istighfar cara pertama menghapus dosa sempurnakan puasa cara kedua perbanyak istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minatolimin atau bapak bangun solat tengah malam istighfar kepada Allah astagfirullah rabbal baroya astagfirullah minal hatoya sarat bertobat tobat nasuhah satu menyesal dua mengakui tiga tidak mengulang empat ganti dengan kebaikan kata Allah dosa apapun selain tidak mengaku kepada Allah semua dosa saya ampuni dengan catatan dosa yang sifatnya kepada Allah sementara dosa jenis kedua yang sifatnya kepada pegawai kantor teman kantor tetangga istri itu belum diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan tobat nasuhah jangan tobat ibu hamil pernah lihat tobat ibu hamil teriak-teriakan ampun pak terakhir saya hamil tidak mau lagi saya menderita lima bulan kemudian hamil lagi sudah ampun-ampun hamil jangan tapi tobatnya dengan cara apa ya ayuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuhah ramadhan disebut bulan penuh ampunan maka bertaubatlah duduk sambil buka puasa istighfar tengah malam ada masa kita bangun solat sunnah taubat bagaimana solat sunnah taubat ustaz sama solat sunnah yang lain bedanya cuma niat kalau tahajud niatnya tahajud kalau duha syaratnya pagi hari tidak boleh bapak solat duha jam tujuh malam begitu juga bapak tidak boleh solat tahajud jam delapan pagi jadi tata caranya sama waktu dan niatnya berbeda kalau tahajud waktunya malam hari syaratnya harus sudah tidur berapa krakat minimal dua sampai dengan delapan bacaannya sama kalau duha waktunya pagi hari jam berapa ustaz kira-kira jam tujuh sampai menjelang duhur berapa dua sampai delapan artinya apa dua boleh empat bagus enam utama delapan lebih utama apa niatnya boleh diucapkan boleh tidak itu kalau duha kalau solat sunnah taubat ya niatnya taubat bacaannya sama bagaimana caranya sama cara solat sunnah taraweh niat yang beda kalau solat sunnah taubat bapak berdiri misalnya jam satu dini hari kalau rasulullah melakukan solat sunnah taubatnya itu selesai solat maghrib sambil nunggu isya jadi misalnya bapak sudah buka puasa ke masjid motaraweh datang lebih awal sampai di masjid solat taubat dulu dua rakaat minimal bagaimana caranya menghadap kiblat niat soli sunnah taubat rakataini lillahi ta'ala Allahu akbar saya tidak hafal itu ustaz bahasa Indonesia saja saya niat solat sunnah taubat dua rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu akbar saya juga tidak tahu ustaz ambil jalan praktis berdiri tegak menghadap kiblat kau bilang saja begini Tuhan salat sunnah taubat Allahu akbar boleh saya selesai ni boleh paca praktis dua rakaat berikutnya ulang lagi Tuhan masih seperti yang tadi Allah buh daripada kau tunggu hafal bahasa Arab tidak hafal-hafal tidak solat lah kau ada anak muda masuk masjid takbir Allahu ada ulang lagi dia langsung duduk dia langsung duduk saya tanya anak muda kenapa tidak jadi solat saya lupa solinya ustaz sudah kalau mau bahasanya soli sunnah taubat rakataini lillahi ta'ala Allahu akbar tidak hafal bahasa Indonesia saya niat solat sunnah taubat dua rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu akbar takbirnya macam-macam ada yang takbir begini Allahu akbar ada dalilnya dan ada pendapat ulama ada juga yang begini Allahu akbar ada dalilnya dan didukung pendapat ulama terserah bapak mau begini silahkan mau begini silahkan yang penting jangan merasa benar sendiri mentam-mentam bapak begini menyalahkan yang begini mentam-mentam yang begini dia salahkan begini silahkan pakai tanpa menyalahkan pendapat orang lain ada juga saya liat yang tidak makan dua hari ada juga seperti itu ada juga ya ada tuh ada bapak liat kan ada juga ya masuk masjid ya silahkan selama ada pendapatnya silahkan ya ya meletakkan meletakkan tangannya macam-macam pendapat ulama satu Allahu akbar antara pusat dengan dada dibawa Allahu akbar dibawa pusat bukan dibawa sekali ya yang ketiga Allahu akbar dibawa di atas dada yang keempat Allahu akbar lurus semua silahkan jangan pernah menyalahkan pendapat orang lain bapak mau begini silahkan tapi kalau bapak begini hanya karena mau mengatakan dalam hati saya beda sendiri ada itu begitu bukan karena kedalaman ilmu dan kekajiannya tapi karena mau dia saya dong lain sendiri silahkan jangan kau celah pendapat orang ada juga yang begini santai aja silahkan jangan semua boleh boleh yang mana tidak boleh kalau kau gunakan semuanya Allahu akbar salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah maka bapak ibu kalau mau bertobat di bulan suci ramadhan sempurnakan puasanya berbanyak istighfar salat taubat waktunya ustad paling baik selesai salat maghrib bapak ke masjid lebih awal sebelum masuk waktu isya bapak menunaikannya dua rakaat minimal empat rakaat bagus enam rakaat itulah yang baik terbaik kapan taubatnya ustad ketika sujud terakhir dengan catatan kalau mashab safi'iyah jangan diucapkan dalam hati saja boleh anggaplah ini dalam hati pak anggaplah ini ya anggaplah anggap karena kalau saya jelaskan dalam hati bapak gak ngerti jadi jadi anggap saja penjelasan saya ini dalam hati ini doa sujud terakhir ya Allah ampuni dosa dan kesalahan saya ya Allah saya tadi di kantor hilap ya Allah saya pegang tangannya sekertarisku dia pun memegang saya ya Allah akhirnya kami baku remas-remas ya Allah ya Allah saya hilap ya Allah saya hilap ya Allah saya hilap ya Allah ampuni saya yang lebih penting dari itu ya Allah berikan saya kemampuan tidak mengulangnya ya Allah ya Allah ampuni saya boleh tidak harus bahasa Arab tidak harus bahasa Arab sampaikan penyesalannya kepada Allah dan yang lebih penting ya Allah garis bawahi stabilo cetak miring bol penting sekali ya kan yang lebih penting dari itu ya Allah jangan engkau palingkan setelah engkau berikan hidayah Maka saudaraku bulan suci Ramadan merugi kalian kalau tidak mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ibaratnya bapak masukkan tempat cuci mobil mobilnya bapak masukkan cuci pakaian pakaiannya ternyata keluar dari cucian itu tetap kotor merugi maka disebut bulan penuh ampunan maka bertobat yang ketiga bulan disebut Ramadan bulan kemuliaan kenapa disebut bulan kemuliaan karena pada malam itu ada satu malam yang lebih mulia daripada seribu bulan ayat ini kurang lebih menerjemahkan ada satu malam yang lebih mulia daripada seribu bulan bapak tahu artinya seribu bulan berapa itu 83 tahun satu malam bapak beribadah pada malam itu kalau bapak melakukannya lebih mulia daripada 83 tahun berturut-turut bapak berbuat baik ada yang disini yang sudah sholat 83 tahun berturut-turut tidak pernah singgah ada 10 menit saja kita taubat pulan sholat subuh dia bilang galiran sesat itu ustad kenapa dia bilang sholat subuh tiga rakaat bukan tiga rakaat sujud tilawa itu namanya ampun lagi saya kesana kenapa dari panjang sekali kenapa surah yasin dibagi dua itu harus surah yasin bapak surah ampun ampun maka tidak mungkin ada manusia mampu berbuat baik 80 tahun 83 tahun berturut-turut tapi jangan putus asa bapak melakukan kebaikan pada malam Laylatul Qadar itu lebih mulia artinya lebih tinggi daripada 83 tahun makanya disebut malam penuh kemuliaan maka merugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya bagaimana ciri-ciri Laylatul Qadar itu ustad berbeda pendapat ulama ulama menemukan malam Laylatul Qadar itu turun mulai dari malam 17 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan di setiap malam ganjil berarti 17 19 21 23 25 27 29 diringkas lagi oleh majoritas ulama mayoritas ulama 10 malam terakhir malam ganjil berarti 21 23 25 27 29 mereka ringkas lagi jumhur ulama artinya mayoritas ulama berpendapat Laylatul Qadar itu ditengarai jatuhnya di 27 Ramadan makanya kalau orang umroh itu pak malam 27 Ramadan itu bisa ratusan juta kenapa? karena disitu malam spesial ibaratnya toko grand apa itu? grand sale apa? ya itulah dia karena mau juga gaya-gaya akhirnya salah-salah pak iya kan? dapat diskon besar saya mau baju ini pada saat saya datang harganya 100 ribu maka saya cari kapan waktunya dia diskon begitu besok saya datang yang tadinya 100 ribu tinggal 10 ribu tentu bodoh saya ketika saya tidak beli pada waktu itu kenapa? harganya diskon besar kualitasnya sama masa saya tidak beli maka bulan Ramadan keliru orang yang tidak mendapatkannya berlomba-lomba berpasta bikul hairat menyambut malam Laylatul Qadar itu apa yang dilakukan Ustaz? segala kebaikan Bapak yang punya duit tunggu Laylatul Qadar dengan malam itu bersedekah Bapak tidak punya duit tunggu Laylatul Qadar dengan cara apa? tak ada rusak baca ayat suci Al-Quran sudah baca ayat suci Al-Quran solat layl solat tengah malam solat layl itu bisa bermula dari apa? Bapak solat sunnah wudu dulu sudah solat sunnah wudu Bapak lakukan lagi apa? solat sunnah hajat sudah solat sunnah hajat tambah lagi solat tahajud sudah itu tutup dengan witir witir minimal satu rakaat boleh maksimal lima rakaat yang penting ganjil sudah itu masih ada waktu menunggu waktu subuh apa yang kita lakukan? zikir suhanallah alhamdulillah Allahu Akbar la ilaha illallah huallahu akbar yang penting zikirnya jangan buru-buru banyak orang zikir tidak jelas zikirnya seolah makan pisang goreng panas subuh 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 apa artinya itu? subuh subuh dia bilang Dullah apa kau panggil saya? siapa panggil? itu saya dengar tadi Dullah Dullah ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian maka masuk ramadhan nantikan Laylatul Qadr berikutnya ramadhan malam dikabulkannya doa-doa umat manusia bahkan Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa pada malam itu berdoa lah bapak mau naik pangkat tidak usah cari muka sama kepala kantor tidak usah biar kepala kantor senang kalau istri beliau tidak senang tidak jalan es kamu serius ayo ngapain cari muka sama kanwil ngapain cari muka sama menteri mereka ada masa jabatannya kalau Allah yang melindungi kalian satu dunia mau menjatuhkan tidak akan mampu satu dunia mau memuliakan kalian Allah yang jatuhkan jatuh kamu maka daripada cari muka sama manusia mending anda minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa doa tidak harus pakai bahasa Arab bapak ibu yang saya muliakan saya bukan mau takabur ini hanya saya mau tunjukkan bagaimana hebatnya kekuatan doa lihat itu gelarnya Ustaz Das Ad yang selalu salah salah disebut tadi MC coba lihat gelar saya dokter dua pak kalau dokter disiplin ilmu yang bersamaan tidak istimewa pak disiplin ilmu yang berbeda oke disiplin ilmu yang berbeda tapi kalau negara yang sama tidak istimewa pak ini disiplin ilmu yang berbeda negara yang berbeda waktu yang sama orang bilang tidak masuk akal sampai saya di fitnah waktu itu ah tidak kuliah itu bohong-bohong saja itu saya tidak balas pak saya cuma share saya punya ijazah ini loh ijazah saya itu dokter dalam negeri kalau bapak lihat gelar PHD itu insyaallah dari luar negeri itu philosophy of doctor tidak masuk akal tapi tidak ada yang tidak masuk akal S1 saya juga dua bersamaan waktunya bisa selesai orang biasa tidak masuk akal tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah menolongmu maka kecil yang pegawai honor mau jadi pegawai tetap ASN kecil buat Allah ada aja caranya buat Allah kasih jadi kalian ada pegawai honor disini pegawai honor saya tahu PTT pegawai tidak tetap 5 tahun kemudian TTP tetap tidak pegawai lagunya itu kan lagunya lagunya PTT pegawai tidak tetap berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu lalu kemudian tetap susah sudah lah kecil buat Allah kecil buat Allah tapi saudara aku pegawai honor anda lebih mulia di sisi Allah daripada yang definitif ASN tapi kerjanya hanya merintah-merintah saja tidak pernah mau terlibat mengurus orang anda pegawai honor jauh lebih mulia di hadapan Allah kalau yang pegawai yang sudah ada nipnya di belakang saja tidak mengurus padahal dia punya kerja dia tanggung jawabnya di akhirat besar sudah dikasih oleh negara dibiayai dikasih honor kasih tunjangan lalu pegawai honor semua kau kasih untuk kerja padahal itu juga kewajibanmu kau makan gaji buta yang ketawa saya istri disini hati-hati yang suka ngambil barang-barang kantor sudah ada tertulis inventaris kantor pertanahan Jakarta Timur ada di rumahnya Pak yang ada kejadian itu Pak kasih kembali sebelum Ramadan selama Bapak simpan dan itu Bapak ambil secara tidak halal itu yang menghalangi doa Ramadanmu maka besok kembalikan datangi Bapak kepala pertanahan Pak ada dulu laptop hilang Pak maafkan saya Pak saya hilang Pak saya hilang Pak kembalikan kursi-kursi kembalikan printer monitor kertas kasih kembali semua ini tidak dipakai lagi bukan hakmu tinggal aja berkara bukan hakmu itu uang negara bukan kau punya hak jangan kau masuk dimasukin setan daripada cuma tinggal di kantor tidak dipakai bukan hakmu jangan tergoda dan orang yang tidak kembalikan barangnya orang sebelum dia mati Pak itu di Padang Masar disuruh pikul disuruh pikul Pak jadi kalau Bapak pernah ngambil uang kantor 200 juta disuruh pikul kalau itu 200 juta dia bilang ringan aja itu Ustaz kalau dolar Singapur dua lembar aja itu Ustaz iya kalau dolar Singapur kalau uang koin 10 rupiah apa kok pikul itu 20 karun lewat security saya dipecat gara-gara ini ternyata Bapak yang ngambil jadi kembalikan saya serius kembalikan kalau ada yang ngambil barang kantor kemarin nulis skripsi anaknya ngambil kertas di kantor haram ngambil tinta haram gak usah kau baku liat-liat saudara-saudara sekalian berdoa lah kepada Allah saudara aku saudara aku dengar kalian yang pegawai honor jauh lebih mulia daripada kalian jadi pegawai tapi nyogok nyogok 500 juta jadi pegawai sampai pesiun itu kau gak bisa kembalikan uangmu 500 juta berapa gajinya orang disini 500 juta kau bisa kembalikan hidup di Jakarta 5 juta per bulan hanya operasionalmu apalagi mau kembalikan 500 juta itu dan pendapat ulama orang yang masuk pegawai karena nyogok selama gajinya dia makan selama itu dia makan uang haram hati-hati termasuk anggota DPR terpilih karena nyogok dia makan gajinya itu uang haram ada bapak kenal anggota DPR menang karena nyogok ada ada di tengah-tengah kita ada di kampung ada toh jangan ku salahkan dia salahkan kau kau kenapa kau pilih saudara-saudara sekalian ramadhan saatnya berdoa saya tidak tahu berdoa ustaz berdoa tidak harus pakai bahasa Arab ustaz apa doanya supaya baik pekerjaanku itu doanya perbaiki pekerjaanku ya Allah apa doanya supaya saya dapat jodoh ya itu doanya ya Allah kasih saya jodoh tidak harus bahasa Arab daripada kau bahasa Arab salah pengucapannya kau tidak tahu artinya bingung malaikat lain di bibir lain di hati apa boleh berdoa pakai bahasa isyarat boleh tidak ngomong tidak ada ngomong oh baru kami lagi suaminya doa daripada bahasa Arab tidak ditaau artinya bingung malaikat apa maksudnya ini dasat lain di bibir lain di hati dia mau doa supaya baik kerjaannya ternyata doa yang diminta doa sakartil mahu yuk doalah tidak harus pakai bahasa Arab pakai bahasa apa saja silahkan doa bapak sudah capek kerja disini minta kepada Allah sesuatu yang ada jalannya saja Allah bisa Allah sesuatu yang tidak ada jalannya Allah mampu kabulkan apalagi yang ada jalannya apa maksudnya ustaz ada anda jalannya perempuan tidak pernah disentuh laki-laki hamil tidak mungkin kan ilmu kedokteran bilang tidak mungkin tapi kalau Allah yang mau Siti Mariam tidak pernah disentuh laki-laki wanita suci melahirkan Isa alaihissalam kalau Allah mau yuk ramadhan saudaraku manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah anak-anak milenial seperti depan saya ini kan rajin semua berdoa pak coba lihat pak kepala pertanahan itu anak-anak kita ini ada yang rajin berdoa pak alhamdulillah mau pergi kantor ya Allah berkahilah perjalananku sampai di kantor ya Allah rahmatilah segala usaha dan ikhtiarku tapi di mana dia berdoa di status sibuknya itu Tuhan mau baca status berdoa bukan di status nah saudara bapak ibu saudara sekalian yang kelima bulan ramadhan bulan ramadhan di situ dilipat gandakan segala kebaikan saudaraku ramadhan ini dilipat gandakan segala kebaikan artinya apa bapak sedekah satu rupiah Allah ganti tujuh ribu kali lipat maka sedekahlah saudaraku sedekahlah ya jangan anda berpikir saya miskin sehingga tidak bersedekah bersedekahlah agar kalian bisa kaya tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah ada enggak bapak tahu seorang manusia hamba Allah itu ustad yang disudut rumahnya warna putih ustad kaya sekali dulu itu di komplek ini ustad cuma karena dia rajin sedekah bangkrut kasihan yang bangkrut gara-gara apa selingkuh bangkrut gara-gara apa narkoba bangkrut gara-gara apa judi tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah ibu-ibu mau suamimu tertolak dari bencana digoda perempuan sedekah enam membuat tertolak dari bencana kata nabi satu diantaranya sedekah jadi kalau ibu sudah tahu ada tanda-tanda kenapa ini suami saya biasanya biar enggak enggak setrika baju dia jalan ini baju dalannya pun disetrika 30% mencurigakan enggak pernah pakai parfum kok ini biar pengharum ruangan dia pakai sudah mencurigakan betul itu apalagi kalau dia terima whatsapp dalam kamar mandi daripada kamu video call di mana pak di kantor di kantor di mana video call dulu sudah lah makin kau cerdas makin cerdas lagi suamimu dia tulis disitu nomor hp-nya lain orangnya lain namanya kepala kantor satu kepala kantor dua sudah lah dia tulis dia tulis ajudan satu ajudan dua sudah daripada lakukan itu tipu muslihat ibu pasti periksa suami juga pasti makin canggih kecerdasannya lalu serahkan kepada Allah kalau Allah yang jaga suaminya ibu siapapun menggodanya tidak akan tergoda maka sedekah tolak balanya bangun ibu solat hajat namanya di malam ramadhan baru ibu minta ya Allah engkau yang maha melindungi tidak mungkin aku bisa melindungi dan menjaga suamiku 24 jam tapi engkau lah yang maha memelihara ya Allah pelihara dan lindungi suami saya dari wanita jahat ini ada duit saya 5 juta saya bawa tolak bala ke pantai suhan tolak bala bangun masjid mudah-mudahan 5 juta ini Allah hindarkan suamiku dari wanita jahat bismillah coba coba ibu amalkan coba yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah bangun solat tengah malam dia juga berdoa karena dia sudah tahu rumusnya ya Allah capek sudah saya lihat istri saya ya Allah marah-marah saja kerjanya ya Allah ada duit tidak ada duit ngam saja kerjanya ya Allah ya Allah ini ada duit saya 5 juta ya Allah tolak bala mudah-mudahan istri saya ikhlas saya kawin lagi bingung malekat ya mana ini dikabulkan sedekah saudaraku ramadhan bulan untuk sedekah ustaz saya hanya mampu sedekah sandal jepit sandal jepit yang anda sedekahkan dari tempat toilet ke tempat uduk ke tempat sholat sedekah Allah Allah tidak lihat besarnya sedekah cleaning service satu sendal cleaning service mampunya 5 bungkus nasi dalam satu minggu dia sedekahkan itu jauh lebih mulia bisa jadi 5 bungkus dari cleaning service jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala pertanahan bukan yang ini disana kenapa bisa ustaz yang cleaning service 5 bungkus hak kul yakin duit murni dia punya tapi yang 100 bungkus kepala pertanahan bisa jadi perusahaan yang bayar tapi juga dapat pahala tapi di sisi Allah jauh lebih mulia sedekah saya cuma bisa satu bungkus satu hari ya satu bungkus satu hari bawa ke masjid tulis silahkan nikmati di pinggir jalan Bapak siapkan untuk buka puasa karena banyak yang pulang perjalanan kena buka puasa di jalan ibu sedekah aja air tegelaskah simpan rasakan dan buktikan Allah pasti ganti berkali-kali lipat sedekah kenapa kita miskin karena kita malas sedekah kita selalu berpikir gimana mau bersedekah kita hanya masih butuh berarti ah Bapak Ibu tidak percaya Allah Maha Kaya boleh Bapak punya kalkulasi boleh Bapak punya perhitungan tapi tidak boleh mengalahkan keyakinan Allah Maha menentukan rejeki ingat Pak pekerjaan boleh kau copy rejeki tidak mungkin kau paste rejeki Allah yang tahu sama pekerjaan kita sama jualan kita ada yang lancar ada yang bangkrut itu menentukan Allah dan kalau Bapak mau tolak balah supaya tidak dimutasi ke tempat yang jelek supaya istri kita baik anak kita tutur katanya santun bersedekah bersedekah Alhamdulillah saya lihat di belakang Pak Kepala Pertanahan lagi membangun masjid jabatan pasti Bapak tinggalkan pasti naik 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 ada batasnya pensiun tapi bangunan masjid meskipun Bapak sudah jadi tulang belulung orang masih mengingatnya peninggalannya Bapak bersedekah sedekah saudaraku tidak selalu materi Bapak yang tidak punya duit sedekah sedekah dengan ahlak orang datang layani dengan baik jangan begitu orang pakai mobil mewah anda menjemputnya begitu Bapak lihat barang susah ini sedekah kalau Bapak tidak bisa membantu orang sedekah dengan duit sedekah dengan pekerjaannya Bapak Bapak tidak bisa membantu sedekah tetangga sedekahlah dengan jangan mengganggu dan mengambil haknya sedekah dan pada akhirnya orang mulia orang yang hebat bukan yang hitam jidatnya gara-gara solat tapi banyak musuhnya rajin ngaji tiap hari pegang Quran tanda rusan tapi di kantor tidak ada orang yang senang karena kesombongannya orang yang baik kata Nabi sebaik-baik manusia diantara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain maka keliru Bapak diberikan peluang berjadi manfaat lalu Bapak tidak menggunakannya untuk menjadi manusia terbaik caranya Ustaz berikan pelayanan kalau Bapak tidak dapat pulus hakul yakin Bapak dapat pahala di sisi Allah Insya Allah Ibu Bapak saudara-saudara sekalian banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu jualah yang membatasi kita terima kasih mudah-mudahan kehadiran saya ada faedah dan manfaat ada kata dan salah jangan salahkan Islam tapi silahkan salahkan cara yang berbicara saya mau tutup juga dengan pantun ada pantun saya lebat batang padi jerami padi dipanen di pagi hari niat hati berpoligami apa daya takut istri burung cendrawasi terbang tinggi mencari makan di pagi hari bukan kami takut istri cuma istri lebih berani terima kasih selamat menyambut bulan suci Ramadan saya cinta kalian karena Allah mari amalkan apa yang saya sampaikan kalau ada yang tidak sependapat lupakan saja tanpa saling menyalahkan demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan sebelum kita akhiri mari kita berdoa kepada Allah SWT kita mengirimkan suratul fatiha kepada Rasulullah Muhammad SAW hasil dan keutamanya kita ikhlaskan kepada teman-teman kita pegawai kantor pertanahan Jakarta Timur yang mungkin ada arwah karena kena covid al-fatihah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati